Intro Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini Doa dan harapan saya Saudara semua ada dalam keadaan yang baik Sehat, penuh sukacita dan berlimpah berkat Tuhan Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan Mari kita siapkan hati dan berdoa Bapak kami yang di surga, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Pagi hari ini kembali kami datang kepadamu bersyukur karena berkat kemurahan Tuhan Perlindunganmu dari malam hingga pagi hari ini Kami boleh ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan Dan kami percaya perkara-perkara yang baik Tuhan sediakan bagi setiap kami Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firmanmu Urapi kami Tuhan agar kami mengerti akan kehendakmu Dan taat melakukan firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, Amen Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Matius 25 ayat 14-30 Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini Saya akan membaca Injil Matius 25 ayat yang kelima belas tertulis demikian Yang seorang diberikannya lima talenta, yang seorang lagi dua, dan yang seorang lain lagi satu Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat Saudara dikasih Tuhan Saudara dikasih Tuhan, apa pekerjaan yang terbaik di dunia? Ada berbagai macam pekerjaan di dunia ini Yang kelihatannya begitu menarik Dan terkadang kita ingin mengerjakan semuanya Beberapa pekerjaan yang pernah disebut sebagai pekerjaan unik dan yang terbaik adalah Menjadi penjaga sebuah pulau di Great Barrier Reef dengan gaji yang tinggi Menjadi seorang tukang masak di kapal selam angkatan laut Atau menjadi seorang konsultan coklat Setiap orang tentu punya persepsi masing-masing mengenai apa pekerjaan yang terbaik Hari ini kita akan belajar mengenai apa yang dikatakan firman Tuhan mengenai pekerjaan Dan apa pekerjaan yang terbaik bagi kita menurut firman Tuhan Dalam Matius 25 ayat 15 ini tertulis Yang seorang diberikannya lima talenta Yang seorang lagi dua, dan yang seorang lain lagi satu Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat Ayat ini ada dalam sebuah perikop yang berbicara tentang hal kerajaan sorga Dimana setiap orang diberi kepercayaan oleh Tuhan Dan suatu saat nanti akan dimintai pertanggung jawaban Dari ayat 15 ini dan juga ayat lain yang masih dalam perikop yang sama Kita dapat belajar tentang apa yang menjadi pekerjaan terbaik bagi kita Pekerjaan yang terbaik buat kita adalah Yang pertama, yang sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan Kita baca dalam ayat ini bahwa tidak semua orang diberikan talenta yang sama Masing-masing diberi talenta dengan jumlah yang berbeda-beda Ada yang lima, ada yang dapat dua, dan ada yang dapat satu Talenta ini berbicara tentang kepercayaan dari Tuhan Tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kita Kita seringkali berusaha mengerjakan pekerjaan yang menarik Dan salah satu kriteria kita seringkali adalah gaji yang tinggi Padahal yang pertama yang harus menjadi pertimbangan kita adalah Bahwa pekerjaan kita sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan Yaitu sesuai dengan panggilan Tuhan Yang seturut dengan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita Yang kedua, pekerjaan yang terbaik adalah yang sesuai dengan kesanggupan kita Di dalam ayat yang kelima belas kita membaca ada tertulis Masing-masing menurut kesanggupannya Setiap kita punya kesanggupan yang berbeda-beda Kepandayan, keterampilan, keahlian, pengetahuan dan kemampuan setiap orang tidaklah sama Jangan kita memaksakan diri untuk menjadi orang lain yang bisa melakukan sesuatu yang kita tidak bisa Jadilah diri sendiri dan kerjakanlah pekerjaan yang sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing Tuhan lebih tahu apa dan bagaimana keadaan diri kita Dan ia punya panggilan khusus buat kita untuk mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan kesanggupan kita pribadi Yang ketiga, pekerjaan terbaik adalah pekerjaan yang kita syukuri Kalau kita baca di ayat 24 sampai 25 Orang yang diberi satu talenta itu tidak menjalankan tugasnya Karena ia tidak bersyukur dengan apa yang dipercayakan Tuhan Dia merasa terlalu sedikit apa yang diberikan kepadanya Dan ia merasa iri hati dengan orang lain yang diberikan talenta lebih banyak Akhirnya ia tidak mau menjalani tugas pekerjaannya dan marah kepada Tuhan Ini adalah sikap yang jahat dan juga malas Mari kita jangan bersikap demikian Bersyukurlah untuk apa yang Tuhan percayakan Dan kerjakanlah itu meskipun nampak kecil dibandingkan dengan orang lain Setialah dan bersyukurlah selalu dalam melakukan apa yang Tuhan percayakan pada kita Hati kita pasti akan penuh dengan damai sejahtera dan sukacita Mari saudara yang dikasihi Tuhan Lakukanlah tugas dan pekerjaan kita Yang dipercayakan oleh Tuhan yang sesuai dengan kesanggupan kita Dan jalanilah pekerjaan itu dengan hati yang bersyukur Mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang selalu sangat baik bagi kami Kami berterima kasih untuk firmanmu Lewat kebenaran firmanmu kami mengerti Bahwa pekerjaan yang terbaik adalah pekerjaan yang Tuhan percayakan pada kami Yang sesuai dengan kesanggupan kami Dan kami mau jalani itu dengan hati yang penuh syukur Tolong kami Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi panggilanmu bagi kami Berikan kami hikmat untuk mengerti akan kehendakmu Khususnya dalam hal pekerjaan yang harus kami lakukan Kami mau lakukan itu dengan sukacita Dengan hati bersyukur Dengan penuh tanggung jawab Terima kasih Tuhan untuk firmanmu Pimpin kami terus ya roh kudus Supaya kami selalu ada dalam jalan-jalan kebenaranmu ya Tuhan Berkati kami di sepanjang hari ini Dalam segala tugas dan aktivitas kami Dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha Dan semua yang kami lakukan Biarlah Tuhan memberkati dan menyertai kami semua Kami mohon lawatan Tuhan atas setiap kami yang sedang sakit Jamah ya Tuhan dan berikan kesembuhan Oleh kuasa darahmu tubuh kami disempurnakan Bagi yang sedang dalam pergumulan masalah Kami mohon lawatan Tuhan Agar Tuhan memberikan jalan keluar Berikan kekuatan, berikan solusi yang dari Tuhan Terima kasih Tuhan kami bersyukur Kami percaya kami alami kemenangan Kami alami sukacita dan berkat Tuhan Terpujilah namamu Dalam namamu yang kudus Nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Mari sama-sama kita berdoa doa Bapak kami Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amen Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberikan damai sejahtera Berkat anugerah dari Bapak Surgawi Cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Dalam persekutuan dan penghiburan roh kudus Menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Puji Tuhan sedara dikasih Tuhan Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat Dan kekuatan buat sedara semua Dan roh kudus akan menolong sedara Untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati sedara semua Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Haleluya